Di seluruh Alkitab ada polanya. Anda melihatnya? Sekarang. Setelah membahas ini semua. Sekarang berdasarkan kronologi tersebut. Tampaknya Tuhan seperti terlambat. Jika Anda pergi 2000 tahun dari Adam ke Abraham, itu pas. 2000 tahun dari Abraham ke Yesus, itu pas. 2000 tahun dari kedatangan Yesus pertama ke kedatangan kedua. Oh, seharusnya dia sudah datang beberapa tahun yang lalu. Jika Anda mulai dari kedatangannya yang pertama, tampaknya dia seperti terlambat. Anda tahu, begitulah tepatnya, persisnya, apa yang Yesus katakan akan terjadi. Dalam Matius 24, di mana Kristus berbicara tentang kedatangan kedua. Katanya kepada para murid, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku menunda kedatangannya. Dia menunda. Dia terlambat. Kemana dia pergi? Mungkin dia tidak datang. Dan ia berkata dalam hatinya, tidak datang. Mereka mulai makan minum bersama pemabuk. Tapi tuan hamba itu akan datang. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Dan lagi, Anda pergi ke cerita yang sama di pasal berikutnya. Perumpamaan 10 Gadis Bagaimana perumpamaan itu? Mengingatkan kita akan ini, Matius 25 ayat 5 Tetapi karena mempelai itu apa? Dia apa? Tertunda datang? Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Bolehkah saya menyarankan, saudara, bahwa dalam kronologi, kisah, nubuatan yang Tuhan berikan di firmannya tentang kedatangan kedua. Dia telah memberi tahu kita tegas dan jelas, harapkan penundaan yang nyata. Saat Anda mendekati akhir, Anda akan berpikir, kemanakah dia? Saya pikir dia akan datang sekarang. Apa yang membuatnya begitu lama? Mungkin kita salah. Ini adalah masa pengujian ketika gereja sedang diuji. Dan apa yang gereja lakukan pada saat penundaan yang genting itu? Berapa banyak dari mereka yang tertidur? Berapa banyak yang bijaksana? 5 yaitu 50 persen. Berapa banyak yang bodoh? 5 yaitu 50 persen. Berapa banyak yang tertidur? 100 persen. Jadi berapa banyak dari Anda di sini yang menjadi bagian dari gereja Yesus? Kalian semua ya? Bukan aku Tuhan. Aku tidak tertidur. Pasti orang lain yang sedang tertidur. Hal ini membuat Anda merasa seperti berada di kelompok yang tepat bukan? Pada saat genting, tepat sebelum Tuhan datang. Gereja mendengkur. Saya telah bepergian ke seluruh dunia. Dan Anda tahu, satu alasan yang saya pikir Yesus segera datang? Salah satu suara yang paling nyaring. Dari tanda kedatangan Kristus adalah suara dengkuran. Itu benar. Sikap acu yang ada di antara orang Kristen, kurangnya antusiasme. Di sini kita berada di ambang kekekalan, dan gereja tertidur. Pada waktu yang genting. Saat Yesus berkata, apabila hamba jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku menunda kedatangannya, Kristus sedang mengutip sebuah kisah di perjanjian lama. Dalam keluaran 32 ayat 1. Ingat sewaktu Musa naik ke gunung untuk memperoleh sepuluh perintah. Apakah dia mengatakan bahwa dia akan kembali? Ya, dia punya misi. Dia akan kembali. Apakah dia memberitahunya kapan? Tidak diberitahu. Jadi setelah 35 hari berlalu atau 30 hari berlalu dan mereka berkata, Mungkin saja, dia sudah tua. Dia mungkin sudah mati di atas sana. Kami tidak diizinkan naik gunung dan mencari tahu. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan kembali. Dan mereka menjadi tidak sabar sementara Musa tertunda. Dan mereka berkata, Mungkin kita harus sedikit mengubah ibadah kita. Mungkin kita harus melakukan apa yang dibuat bangsa lain di sekitar kita. Dewa-dewa mereka tampak sangat menarik. Mereka membuat anak lembu emas, Dan mulai mengadakan kebaktian yang sangat berbeda dengan kebaktian Ibrani. Sebab dikatakan, ketika mereka selesai beribadah dan membuat persembahan, Mereka telanjang. Itu tidak berarti mereka semua benar-benar telanjang. Tapi setidaknya mereka tidak sopan. Dan mereka mungkin menikmati potluck dengan minuman beralkohol Dan mereka terbawa suasana. Dan mungkinkah itu terjadi pada gereja-gereja sekarang, Tepat sebelum Yesus datang? Di mana mereka mengkompromikan iman Alkitabiah yang murni Karena mereka berkata dalam hati mereka. Tampaknya seperti tuanku menunda kedatangannya. Itulah yang cenderung terjadi dengan gereja ketika kita berpikir, Yah, dia terlambat. Mungkin dia tidak akan kembali secepat yang kita bayangkan. Jadi ada penundaan nyata yang terjadi. Ada suatu masa dalam Alkitab. Jika Anda lihat misalnya dalam 1 Samuel pasal 23. Maaf pasal 13 ayat 8. Sedikit latar belakang ceritanya. Nabi Samuel mengatakan kepada Raja Saul. 1 Samuel 10 ayat 8. Inilah latar belakangnya. 1 Samuel 10 ayat 8. Nabi Samuel mengatakan kepada Raja Saul. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu. Aku pasti akan datang, kata Nabi. Untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu tujuh hari lamanya, sampai aku datang. Dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Tunggu aku. Nah, ketika mereka siap untuk berperang di Gilgal melawan Filistin, semua pasukan telah berkumpul untuk berperang. Saul ada di sana dan dia menunggu Samuel, yang adalah hakim, imam, dan nabi di negeri itu. Dan dia tidak datang. Dia sudah tua dan jalannya pelan. Pernah berada di belakang orang tua di labirin parkiran? Jadi dia menunggu Samuel. Kemana nabi ini? Kok lama sekali? Dimana dia? Tentara sudah siap untuk berperang. Mereka semakin gelisah. Sebagian sudah mundur. Dia kehilangan tentara. Katanya, baiklah, saya tidak bisa menunggu lagi. Dia terlambat. Ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang. Katanya dia akan datang. Tapi dia tidak datang. Tidak disebutkan jamnya, tapi tidak terlambat hari itu. Dia masih tepat waktu, namun seperti seharusnya lebih cepat. Jadi Saul berkata, saya tidak bisa menunggu Samuel lagi. Bawa padaku korban, saya akan mempersembahkannya. Saya yang membuat keputusan. Saya akan lakukan apa yang seharusnya dilakukan nabi dan imam. Dia berkompromi. Dia sedang diuji selama penundaan. Dan dia gagal. Dan tepat ketika dia selesai mempersembahkan korban. Samuel datang. Dia kehilangan kesabaran. Dan Samuel datang. Samuel berkata, oh, sedianya Tuhan mengokohkanmu, jika engkau menunggu. Saul kehilangan mahkota karena dia kehilangan kesabaran. Akankah ada orang-orang di hari-hari terakhir yang akan kehilangan mahkota abadi mereka? Karena mereka kehilangan kesabaran. Mereka berkata dalam hatinya, Tuhanku menunda kedatangannya. Lalu mereka mulai makan minum bersama pemabuk dan ikut dunia. Dan mereka lupa untuk menjadikan Yesus yang utama. Bahwa hal-hal yang kekal harus menjadi yang pertama dalam hidup kita. Begitulah contohnya. Petrus menubuatkan inilah kondisi pada hari-hari terakhir. Di dalam Alkitab, 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Apa kita hidup di akhir zaman? Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Berbuat apa yang dunia lakukan? Kata mereka, dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Dia belum datang juga. Dia tidak akan pernah datang. Mereka selalu katakan itu jauh sejak dahulu zaman henoh. Perjanjian baru diakhiri dengan, Datanglah, Tuhan Yesus. Menurut Anda apakah doa itu tidak akan dijawab? Oh, dia akan datang. Ingat, ketika Yesus datang pertama kali, itu empat ribu tahun setelah penciptaan. Tetapi dia datang tepat waktu. Dia akan datang kedua kali, tepat waktu. Dan dia menubuatkan, beberapa akan berkata, Tuhanku menunda kedatangannya. Mengapa Tuhan menunggu? Apakah karena dia tidak pernah tepat waktu? Atau dia benar-benar akan tepat waktu, hanya kelihatannya seperti terlambat bagi Anda dan saya. Ini juga disampaikan 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia sabar terhadap kamu. Dia menunggu selama yang dia bisa. Terima kasih. Terima kasih.